Hai pada percobaan Yong dua celah sempit ber dengan jarak satu milimeter oke ini jarak antar celah ya jarak antar celah Hai jarak dua celah sempit itu berarti di satu milimeter diubah ke meter satu kali 10 pangkat min tiga ya naik tiga tangga ditempatkan sejauh 200 cm dari sebuah layar tuh batiknya jarak layarnya Hai diubah ke meter dua meter kan dibagi 100 apabila jarak garis-garis gelap terdekat ke pusat pola interferensi jadi dari garis gelap ke pusat dari gelap terdekat ke terang pusat itu berarti n nya setengah Hai karena dia dari gelap 1 atau terang pusatnya terang pusat ke gelap satu terang pusat ke gelap satu itu jaraknya setengah lambda itu interferensinya 0,56 mm itu namanya y-nya Yongnya atau ada juga yang disimbolkan pakai P saya pakai y aja 0,56 mm Hai berarti kan 0,56 kali 10 pangkat min tiga ya ter Hai nah selanjutnya apa nih panjang gelombangnya berapa lambdanya berapa nah ini kalian tinggal gunakan sini yd perl sama sama dengan n lambda n nya tadi setengah ya karena dia dari terang pusat ke gelap terdekatnya gelap satu jadi dia setengah lambda y-nya tadi 0,56 kali 10 pangkat min tiga d-nya 1 kali 10 pangkat min tiga Hai hanya dua meter tadi ini setengah kalikan lambda ya nah ini setengah duanya bisa coret nih sama-sama di bawah kan berarti tinggal kalikan berarti nanti 0,56 kali 10 pangkat min 6 sama dengan lambda nah dia minta dalam Armstrong jawabannya pasti ini sih pasti yang eh karena kan dia yang satu-satunya hanya 56 teman cara ngubahnya ini ini sama juga dengan 0,56 kali 10 pangkat min 6 meter satu meter itu sama dengan 10 pangkat 10 amstrong jadi ini nanti sama juga dengan 0,56 kali 10 pangkat min 6 meter berarti sama juga dengan 0,56 kali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat 10 amstrong berarti lambdanya sama dengan 0,56 dikali 10 pangkat 4 amstrong ya tinggal kalikan aja kalikan 4 dapatnya 5600 amstrong nah jadi seperti ini proses pengerjaannya proses berpikirnya ya jadi dicatat apa yang diketahui kemudian masukkan ke rumus udah selesai oke sampai berjumpa di video-video berikutnya jangan lupa subscribe like dan share ke teman-temannya ya siapa tahu teman-teman juga butuh pembahasan soal ini oke dadah selamat menikmati